Pemirsa Polres Jakarta Barat menangkap dua driver rojek online yang mengajak melempar koran ke dalam pansar. Kedua pelaku mengaku tidak berniat menyebarkan kebencian namun hanya untuk lalocon belaka. Panas CAC 22B 2019 yang berujung rusuh rupanya merepet ke media sosial. Netizen saling serang dan saling lempar isu hoax hingga ujaran kebencian. Salah satu video yang menarik perhatian adalah ajakan melempar kotoran kepada aparat polisi yang tengah mengamankan aksi rusuh. Dalam video itu pelaku yang mengenakan ceket rojek online merekam ucapannya bersama teman-temannya. Tidak lama setelah video itu beredar di media sosial pelaku ditangkap polisi. Pelaku Heru dan Anto ditangkap di Bekasi dan Jakarta Tibur. Polisi mengatakan kedua tersangka ditangkap setelah pelakukan patroli cyber. Semula kedua pria itu diduga melakukan aksi jadi flyover Sleepy, Jakarta Barat. Namun belakangan diketahui aksinya dilakukan di flyover Cireng, Jakarta Pusat, Hari Rabu. Sehingga pada hari Rabu tersebut yang bersangkutan ini dua orang ini memprovokasi melalui media sosial sehingga tersebar baik media sosial Facebook, Instagram, maupun WhatsApp. Sehingga melalui patroli cyber oleh tim Polisi Metro Jakarta Barat, akhirnya kita adakan pendidikan dan kita adakan penangkapan pada tanggal 25 kemarin. Heru dan Anto mengaku merekam ucapan itu secara spontan. Heru menyuruhkan ajakan itu dan merekamnya melalui kamera ponsel. Sementara Anto menimpal hijau. Heru mengatakan video itu dia buat hanya untuk nolucon di grup WhatsApp di antara sesama rekannya. Namun kemudian salah satu temannya mengunggahnya di Instagram sehingga video itu viral di media sosial. Heru dan Anto pun kini hanya bisa menyesali perbuatannya. Karena keisengannya mereka harus berlebaran di balik ciruji besi.